Halo semuanya, aku dengan Jennifer dari Linda Gallery. Nah, tebak nih aku sekarang ada di mana. Aku lagi berada di Art Jakarta Garden 2024 yang ada di hutan kota Pelataran. Nah, tahun ini kalian penasaran gak Linda Gallery display karya-karya siapa aja? Ayo ketik aku untuk melihat keseruannya. Nah, dari pintu masuk, kita akan disambut sama patung yang sangat menawan ini. Ini dari Rence, yang ini judulnya Far Reaching Ambition Force, yang ini yang Warrior. Kedua patung ini, materialnya adalah bronze tembaga, dan ini diimpor langsung dari China. Nah, kita geser ke kiri sedikit, ini dia patung highlight kita tahun ini, Spirit of the Universe. Ini dengan ukuran large. Di dunia cuma ada 3 piece of this sculpture, and satunya kita bawa ke Indonesia. Ini adalah karakter Kuangkong, Dewa Perang. Dan patung ini sendiri kita bisa melihat ya, ini melambangkan kekuatan dan keharmonisan. Dan simbolnya ini seperti ini, meskipun ini Dewa Perang, tapi sebenarnya ini adalah melambangkan harmoni dan peace. Bahannya sendiri terbuat dari tembaga, dan pedangnya ini terbuat dari stainless steel. Nah, lanjut ke sebelah kirinya, sampingnya kita ada this sculpture, judulnya Homecoming Warrior. Ini bahannya adalah stainless steel yang di coating lagi dengan warna merah. Ini kita bisa melihat banget ya, ini benar-benar gaya signature-nya Renco, itu kelihatan banget. Which is Warrior, dengan bahan stainless steel yang gagah banget dan perkasa banget. Nah, seperti yang aku mention sebelumnya, materialnya dari sculptures ini adalah stainless steel. Nah, seperti yang kita tahu, stainless steel itu kan karakteristiknya sangat kuat, kokoh, dan susah untuk dibentuk gitu ya. Tapi Renco ini dengan gigi hadiah, dia mampu membuat stainless steel dengan gelipatnya seperti ini, dengan tinggi 2 meter, dan detail yang serealistis dan nyata ini. Kita bisa lihat ya, detailnya sendiri gitu bagaimana. Nah, kita move on ya dari sculptures yang besar-besar. Sekarang aku mau nunjukin ke kalian, sculptures yang table size. Nah, this one is called Alicorn, jadi kita bisa lihat detailnya ya. Ini untuk badannya sendiri tuh, dia punya 2 warna. Untuk badannya sendiri tuh, dia lebih ke doff dan ke matte gitu. Tapi kalau kita perhatiin bagian sayapnya, ini lebih ke glossy dan mengkilap gitu. Kita bisa lihat banget ya, kayak detail-detailnya. Pokoknya tuh, ini kalian harus melihat sendiri gitu, to really appreciate this artwork. Kayak kalian benar-benar bisa melihat detailnya dari rambutnya, sayapnya, ekornya, semuanya tuh benar-benar diperhatiin banget sama artis ini gitu. Dan terlebih lagi, untuk sculpture ini, dia pakai bahan yang sama seperti saya mention sebelumnya, stainless steel. Itu memang signature-nya renceh ini dan ada 2 warna di patung ini. Jadi benar-benar ini, it's a very special piece. Jadi kalau kalian ada waktu, kalian wajib banget lihat ini di galeri kita yang berada di Indonesian Design District di PIK 2. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, masih banyak banget patung-patung dari renceh yang kita tampilin di sini. Ada The Guardian, Above the Wind, ini semuanya materialnya stainless steel ya. Aduh, tapi beneran deh, kayak kalau kalian bisa melihat sendiri ya, kayak patung-patung ini di Real Life, kayak benar-benar kepancar banget itu aura positifnya. Nah, yang ini tuh special piece banget. Kenapa? Karena dia bahannya stainless steel dan di-coat lagi dengan warna merah. Ini judulnya Genesis. Tapi kita bisa lihat ya, dari patung-patung rencana yang lain tuh benar-benar ngegambarin kayak pokok banget, kuat banget gitu gagah. Tapi kalau yang ini tuh masih ada anggunnya gitu. Dan terlebih lagi, ada coating warna merahnya gitu. Which is, untuk rencana ini gak banyak untuk yang warna merah kayak gini. Dan untuk ini kita ada dua ukuran, small dan medium, yang ini yang medium. Dan patung rencana yang terakhir di Art Jakarta Garden ini adalah this one. Judulnya adalah Dust. Ini bener-bener everyone's favorite. Orang kalau lihat ini bener-bener langsung foto, video, and everything. Kenapa? Karena kayak, ya as I mentioned before, patung ini tuh bener-bener anggun banget. Kayak, and then it shows power gitu. Kita bisa lihat dari posenya, dan dia lagi riding this mythical creature gitu. Dia juga punya sayap, ada rantai. Kayak, it holds so much power gitu. Kayak bener-bener di patung ini. Tapi kalian jangan khawatir, karena kita akan men-display semua patung yang disini di Indonesian Design District di PIK 2. Nah, tapi belum selesai nih. Aku masih ada lukisan-lukisan dari Kairudin di acara ini. Nah, kita juga ada ini lukisan Flamingo dengan judul Terian Air. Jadi Pak Kairudinnya ini artisnya itu ingin menggambarkan kesetiaan gitu. Oke, lanjut setelahnya kita ada lukisan ikan dengan judul The Crown. Jadi Pak Kairudin ini melukis lukisan-lukisan ini pada masa Covid. Dimana dia tuh lagi merenung, karena waktu itu sangat banyak restriction kan ya. Dia melukis, tapi dia gak bisa menampilkan karya-karya dia. Pameran juga gak boleh di penghujung banyak-banyak. Jadi dia merasa kayak dilarang gitu. Jadi ini salah satu bentuk pemberontakan dia. Jadi dia saat itu merenung dan dia sadar bahwa kayak dia harus menerima situasi ini, situasi which is waktu itu pandemik itu ya. Dan dia mulai berpikir dan kayak dia mencari inspirasi binatang apa sih, makhluk apa sih yang bisa hidup di dalam kebeningan. Karena menurutnya kebeningan itu adalah dia menerima situasi yang dia ada, dia berada saat itu. Dan dia find inspiration di ikan gitu. Karena ikan itu bener-bener prosper di air yang bening kan. Jadi ini salah satu inspirasi dia. Kita bisa lihat kayak semua lukisan ikan dia tuh mengarah ke arah yang lebih terang gitu. Dimana backgroundnya itu gelap, tapi ikannya sendiri itu sangat berwarna, sangat penuh harapan, cahaya gitu. Jadi itu bener-bener menggambarkan cara pikir Pak Kairuddin pada saat pandemi itu gitu. Lanjut yang ketiga, ini judulnya Queen of the Land. Ini filosofinya sih sama ya, seperti tadi ikan. Kita bisa lihat kayak backgroundnya gelap, tapi ikannya tuh bener-bener hidup, penuh cahaya dan kelihatan. Dia tuh ngarah ke arah sana gitu. Terusnya kayak bener-bener kepalanya penuh cahaya kayak di cahaya gitu. Dia bener-bener yang mengartikan Pak Kairuddin ini melihat ke depan. Ini lukisan ikan yang lainnya, judulnya Touch the Light. Filosofinya sama, ini backgroundnya tapi agak beda. Backgroundnya itu romawi-romawi gitu. Kita bisa ikannya itu lagi mengejar lampu ini tuh. Kayak cahaya satu yang kayak dia bener-bener fokus banget, dia lepas sana. Ya itu menggambarkan Pak Kairuddin saat itu yang bener-bener berharap ke masa depan yang lebih cerah. Oh, dan yang paling seru lagi dari karya-karya Pak Kairuddin yang ini, kita tuh ada filter Instagramnya yang bisa kamu scan. Terus itu kamu scan di kamera, terus itu will direct you to Instagram. Terus lukisannya bisa gerak. Nah, tapi don't worry. Kamu bisa cobain filter ini di galeri kami nanti di Big 2. Oke? See you! Ada beberapa karya, kita mengeluarkan ada lima karya ini. Karya untuk seri yang saya keluarkan di Art Garden 2024 ini, karya yang lebih interaktif lagi. Itu kita buat animasinya. Kita bisa scan green air, disitu nanti audien bisa disamperin oleh objek-objek dari karya saya yang saya lukis. Silahkan saksikan. Kita memajang karya saya di Linda Gallery. Silahkan dikunjungi. Silahkan dikunjungi.